halo guys, saya ingin membagikan cerita bagaimana membuat dan mengkonversi mobil yang dari mesin konvensional menjadi mesin listrik inilah guys, penampakan mobil yang umurnya sama seperti saya, tahun ini 1984 buka harganya Rp 18 juta saya tawar mobilnya jadi harganya Rp 13 juta kita bawa mobilnya dengan kondisi ya, mesinnya itu berasap guys ini.. tadi bunyinya keras banget, jadi nggak berani buka loh ini hancur guys mobilnya, tadi bunyinya shhh, itu kayak mendidih nih radiatornya nih bocor, nggak tau ini apa ini nyatuh bro aduh ini persennya ini bocor nanti ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe dan aktifkan loncengnya jangan lupa di-share ya halo guys, jumpa lagi dengan Captain Viserity ya di video kali ini saya ingin membagikan cerita bagaimana perjuangan saya dalam proses membuat dan mengkonversi mobil yang dari mesin konvensional menjadi mesin listrik nah sebelumnya teman-teman sekalian pasti penasaran bagaimana pikiran saya sampai saya memutuskan untuk membuat mobil listrik dan bagaimana prosesnya kalian akan saksikan di video ini selengkapnya tentunya tidak menjadi satu bagian saja ada beberapa bagian yang dapat kalian tonton nantinya sebelumnya video ini disponsori oleh Turemi Turemi adalah aksesoris HP premium di Indonesia yang menyediakan berbagai produk aksesoris HP mulai dari charger, kabel, powerbank, headset, dan lain-lain bagi semua pembeli Turemi bisa mendapatkan berbagai undian berhadiah silahkan cek semua produknya secara online maupun offline oke guys seperti yang kalian lihat mungkin di Instagram saya ataupun di story-story tempat lain saya dari tempatnya Om Fitra dan rekan-rekan lainnya sudah pada rame lah yang pada tahu bahwa saya itu memproses mengkonversi mobil listrik nah kira-kira apa yang membuat saya berkeinginan untuk membuat mobil listrik nah pada waktu itu memang saya itu lagi nggak berpikiran apa-apa karena saya lagi nggak begitu banyak pekerjaan dan di rumah lagi gabut banget lah ya terus saya pikir ngapain ini nggak produktif sekali terus saya pikir lagi wah zaman sekarang ini bensin lagi bensin susidi nantinya bensin bakal naik terus dengan adanya perang kayak begini alangkah baiknya kalau kita bisa bereksperimen dan bisa mengkonversikan mobil bensin ke listrik karena ini notabene bisa lebih irit bahan bakar dan lebih irit daya gitu loh nah disanalah saya mulai research berawal dari kemampuan saya dengan elektronik nah saya mulai research disana bagaimana cara orang mengkonversi dan kebetulan pada waktu itu saya banyak waktu saya mulai mencari-cari bagaimana sistem kerja kendaraan listrik dan bagaimana apabila kita mau mengkonversi dengan modal berupa ilmu elektronik yang saya hobi banget ya mulai dari tahun-tahun lama itu saya sudah sering membuat proyek-proyek listrikan dan memprogram seperti IC elektronik, microcontroller, dan membuat simulator kalian sudah melihat itu semua kan nah itulah yang membuat saya berkeinginan untuk mengeksplore sesuatu yang mungkin lebih menarik dan mungkin bermanfaat buat saya dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian nantinya akhirnya saya berpikir apakah membuat ini adalah sesuatu yang tidak terukur atau tidak doable saya perhitungkan matang-matang dengan parts yang akan kita ambil apakah ini memungkinkan untuk membuat saya mengkonversi dengan sempurna setelah saya hitung-hitung ini tuh sangat memungkinkan karena dengan parts dan kemampuan yang sudah saya miliki ini proyek bukanlah sesuatu hal yang impossible karena ini semua terukur maka yaudah deh daripada gabur di rumah kita bereksperimen saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa apakah akan menjadi sebuah mobil yang baik mindset saya adalah udahlah kita beli mobil saya nggak peduli entah hasilnya seperti apa apabila mobil ini berhasilnya syukur kalau nggak yaudah buang mobilnya nah muncullah ide bagaimana saya memilih mobil itu nah ketika kita memilih kira-kira mobil apa yang akan saya gunakan untuk konversi saya nah itu ngitung tadinya saya mau gunakan Agia tapi kalau kita beli mobil Agia harganya 70-80 juta lalu kita konversi ternyata konversinya gagal dan banyak parts yang kita sudah hancurkan lalu dengan depresiasi mobil itu misalnya dipasang kembali lah belum termasuk kalau ada perbaikan-perbaikan segala kita beli 80 jual mungkin di angka 65-70 juta waduh kerugiannya aja bisa 15 juta belum perbaikan lalu saya searching lah saya mulai searching dari online ya mulai dari penjualan mobil dengan harga yang paling murah pada waktu itu saya udah nggak peduli dengan kondisi mesinnya atau kondisi interiornya pada waktu itu saya cuma mau bereksperimen bagaimana saya bisa mencoba dan membuat sebuah mobil listrik nah setelah saya mencari banyak opsi pilihan dan salah satunya adalah mobil Civic Wonder SB4 yang saya lihat ini pada waktu itu dibuka harganya 18 juta rupiah akhirnya saya interes maka saya langsung jalan saya tawar mobilnya jadi harganya 13 juta nah itulah momen pertama saya membuat mobil listrik nah kalian bisa lihat bagaimana prosesnya saya membeli itu sampai kita bawa mobilnya dengan kondisi ya mesinnya itu berasap guys sekarang saya lagi ditemani oleh Bapak Abraham udah ini kita terpancoran guys rencananya kalau jadi beli itu mobil yang akan mengerjakannya adalah saya bersama Abraham yang notabene adalah orang yang kurang berpengalaman dalam membongkar-bongkar mesin mobil lalu apakah kita bisa membuat mobil listrik yang kawet dan bisa digunakan sehari-hari guys bukan yang sembarangan doang dan nantinya kita harus meresearch berbagai bagian yang harus kita beli ini kebalik nih harusnya orang mah ngeresearch dulu baru beli ini saya beli dulu mobilnya karena gini guys saya punya pemikiran kayak gini apabila orang lain bisa mengkonversi mobil biasa ke mobil listrik kenapa nggak bisa seorang Vincent yang mengerti listrik saya mengerti teknik untuk mengkonversi mobil listrik bagian yang harusnya ada baik itu di Cina, di Indonesia, Indonesia juga cukup maju baterainya ada di Indonesia kenapa nggak kita bisa bikin sendiri itu pertanyaannya yang tentunya harus juga dilakukan berbagai macam pengujian ya bagaimana mobil ini bertahan dengan suhu panas dan suhu dingin dengan percikan air dan lain sebagainya kita harus pastikan ini semua aman tapi, itu mungkin banyak orang melakukannya kita akan lihat apakah kita bisa membuatnya juga ini masuk di dalam gang guys nah ini dia mobilnya ini yang jual, ini yang jual, halo halo, brother ini mobilnya kita lihat ya kita lihat dalamnya guys aduh copot WKB nya guys coba kita nyalain ya coba kita nyalain ya atau masih hidup nggak oke oke yaudah kita bawa pulang guys AC waduh, ini kita buat lagi semua pakai 3D printer ya ini kita bikin mobil seringan-ringan mungkin mobil tua-tua seperti ini biasanya ringan sekali ya ini mobil lumayan lah, buat nah ini nih, kita harapin semua ini listrik, nggak gitu susah lah nah, nggak ada power steering kita cobain aja dulu, lihat tepat point kita bawa mobilnya guys ini komplet ya suratnya ya, tuh ini nggak berani ya, kenceng-kenceng, soalnya remnya nggak begitu pakep jadi kita jalan bawah aja, nggak berani masuk ke dalam tol perhitungan saya, kalau saya beli mobilnya 13 juta kalau sampai ada apa-apa, kita buang aja 13 juta bukan berarti ini adalah sesuatu pemborosan ataupun gimana karena itu sudah ada perhitungan risk rewardnya seperti apa ya nah, ketika kita beli Agya, kita konversi gagal, kita mungkin ruginya juga 15 juta nah, ini ketika kita gagal juga, kerugiannya juga 13 juta yaudahlah, mendingan kita eksperimen dengan 13 juta terlepas nanti hasilnya seperti apa, ya sudah kita jalankan, kita bongkar, tanpa melihat apakah hasilnya ini bisa sukses atau tidak berbekal ilmu elektronik dan ilmu-ilmu dari otomotif yang sudah saya pelajari cukup lumayan lama ya saya mempelajarinya maka dengan keberanian diri saya langsung bongkar mobilnya kalian bisa lihat bagaimana proses saya bongkar sendiri ya, sampai mobilnya di sini kita mau buka dulu ya cupnya ini mobil nggak tahu lagi deh marah dia oh, nggak, 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 aku lihat nih ini tadi bunyinya keras banget jadi nggak berani buka wah, ini hancur guys mobilnya tadi bunyinya shhh itu kayak mendidih nih kelihatannya kayak radiatornya nih bocor nggak tahu ini apa ini kayak radiator tapi karatan terus ada bau bensin di sini ya, ini dia mobilnya rusak bener-bener guys ini remnya juga kita mesti ganti nih, satu set nih nggak ada isinya atau bocor atau gimana nanti kita cross-check lagi tapi ini adalah pilihan yang cukup baik ya walaupun ini kelihatannya kayak sedan kenapa saya pilih mobil tua ini? karena mobil-mobil tua itu mesinnya berat ya terus CCnya nggak terlalu gede ya mirip-mirip lah dengan mesin-mesin kecil oke, ini udah nggak bener kayaknya mesin nih kita harus copotin mesinnya besok kita mesti beli peralatannya dulu ini kayaknya front-wheel drive ya itu ada drive shaftnya kita mesti copot, berarti kita mesti copot ini nya, rodanya semuanya kita mesti copot filter udaranya terus semua sambungan-sambungan nih kayak AC yang di sana biarkan di sana terus transmisinya di booster di booster majib di periksa semua apakah line-nya ada yang bocor apakah boosternya yang masalah tapi yang jual sih bilang ini kalau diperbaiki 400 ribu tapi ini tuh nyawa guys jangan karena kita beli baru ini anggaplah 1 jutaan lebih ini yang kita beli baru guys inilah guys, penampakan mobil yang umurnya sama seperti saya ini tahun 1984 24, sebelum kita bongkar total nih apinya kita lepas waduh udah ada bulan semua ini guys nah ngga tau lah kondisinya siapa? ini kita liat dalamnya guys oke untung ya mobil ini pas kita coba transmisinya juga masih enak kaki-kakinya enak dan steeringnya nggak terlalu berat guys walaupun nggak ada power steeringnya klaksonnya masih oke, kaki-kaki masih oke pas ngeleng juga masih oke semua sih ini kita mesti kerja keras ini untuk ngerapiin dia lagi nih kita lapisin lagi kalian nantinya eksterial nantilah yang penting penggeraknya sudah bisa menggunakan listrik karena kita lihat kondisi mesinnya sudah sangat-sangat berat sekali untuk diselamatkan deh kayaknya kalau iya pun nanti rusak lagi, rusak lagi, rusak lagi, rusak lagi pas kebeneran yang kita perlukan disini adalah kaki-kaki transmisi dan juga rem nah remnya masih bermasalah nanti kita akan perbaiki satu persatu copot ini tadinya ada disini nih guys nanti kita kreasi semua ya nanti interior, nantilah urusan interior yang penting di setir juga masih enak setirnya juga, sporingnya juga masih oke besok kita bongkar total dari kursi dan lain sebagainya kita bongkar habis ini jadi kita kerjanya enak, oke nah pada waktu itu itu lagi lebaran itu guys itu jadi nggak ada orang cuma ada saya, sama mbak ya awal-awal saya cuma nama Abraham kita bongkar kalian bisa lihat nih timelapse-nya bagaimana kesulitan saya membongkar sendiri apalagi peralatannya nggak begitu komplit pada waktu itu kita nggak punya tackle jadi kita nekat aja bongkar semuanya mulai dari kap motor, damper, semua radiator, semua yang nempel sama mesin kita copot semuanya kalian bisa lihat perjuangan saya satu demi satu saya lepas oke, tiba sekarang harinya kita mulai bongkar-bongkar begini kita cicil-cicil guys prosesnya ini nggak bisa langsung jadi ini adalah proyek yang cukup lama lah kita bisa ilah, karena pengganti dari mesin mobil biasa ke mobil listrik tentunya, saya udah siapkan beberapa peralatan nanti saya kasih lihat peralatan saya apa aja baju nggak boleh yang ini karena ini baju biasa saya pakai pergi jadi ini mesti ganti dulu kira-kira baju ya ganti baju dulu guys oke, sudah guys ini saya pilih baju yang kira-kira udah nggak kepakai lagi ya sama celananya nah ini barang-barang saya, saya kasih lihat ini kira-kira tools yang akan saya gunakan ini donkrat dari wooling saya sisanya adalah alat-alat sehari-hari yang saya biasa kerjain karena saya suka koleksi alat kan ini bukan barang yang bagus punya ini tuh nggak kuat lah tapi saya punya kunci sok kayak untungnya kayak gitu saya tuh lebih simpan-simpan alat nih ya kan yang terpenting ini nih ini harus ada kalau nggak capek ini meringankan tugas kita jauh lebih banyak oh banyak peralatan-peralatan yang masih bisa kita gunakan ya kita mulai aja ya guys penting sekarang kita mesti naikin aduh itu bocor apa, tau deh kita mesti naikin dulu eee bawa-bawanya bawa-bawa-bawa-bawa-bawanya kemudian mobilnya sudah naik dan sekarang maksudnya kita dicobatin satu persatu peralatan dari mesin setelah kita melepas itu semoga kita kosongkan dulu oli-oli yang ada di dalam mesin baik itu oli perseneleng maupun oli mesin kita keluarkan semua awalnya itu ada beberapa kunci yang saya tidak bisa temukan ya misalnya kunci untuk membuka oli perseneleng itu tidak ada saya, ini kan dia kotak gitu jadi saya mesti mengakalin sendiri saya kikir kunci L akhirnya saya punya kunci untuk membuka kunci itu nyatinya pake ini loh, apa namanya, pake tali sebenarnya saya nggak punya kuncinya tapi yaudahlah kita triet aja apa yang bisa kita triet kita bikin kuncinya sendiri guys saya punya kunci soknya tapi ini saya ambil dari obeng nih guys ini dari obeng, saya gerinda bawahnya jadi masuk nyatuh, mulut pegangnya ini enggak 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 luar enggak ya oke, sudah aman sekarang biar cepet kita buka-bukaan dulu dulu ya ya, buka namanya naik tam project, ya udah cepet ya pemper radiator sekali yang tadi bawah ya kita proses mengulas air radiator kita buka atapnya terus ya kita sudah buka bagian bawahnya ini sudah terkuras ya jangan sampai pas kita buka-buka nanti banjir ini yang sudah kita copot, Aki tadi sudah copot AC kembang sudah kita kosongkan freonnya jadi kita tinggal nyabut-nyabut aja tadi AC sudah kita keluarkan disini entah satu dus ini kita isinya di apa namanya disini semua untuk AC aduh ini porskani bocor ngetel nih, oli mana nih dari oli apa oke, ini sini oke, jadi kita mau buka pembuangan oli personal yang disini tapi kalau kita mau buka ini dulu kita harus buka yang atas dulu supaya ada udara masuk sedot jadi bisa masuk keluar ya lancar gitu loh untuk proses pembukaannya pastikan kita bisa buka yang atas dulu baru buka yang bawah jangan sampai kita buka yang bawah kita nggak bisa buka yang atas nggak ada lagi oli personalnya satu, aduh ada di atas oke, yuk kita cari dulu nih disini maaf ya nggak biasa jadi montir guys tekniknya ngerti tapi ininya nggak ngerti lah, waduh mak oh man nah ini emang mesti beli persenjalan baru nggak tau deh saya tau apa yang akan membuat kalian ketawa apabila saya saya buka ini tau-tau oli nya kena penyuka saya aduh oh man ini oli nya ramai besar mana-mana kayak model kunci L tapi yang paling gede coba kunci L kunci L yang gede ya kecil dikit lagi beli beli hampir bisa nih semoga lancar ya coba ini bukan kunci L tapi kunci kotak intinya kekecilan kurang gede jadi dikit lagi udahlah kita biarkan saja oli nya siap-siap basah aja pas ntar copot mesinnya kita lanjut oh oli mesin dulu deh kita copot oli mesin ini saya diketawain montir-montir lagi soalnya mau jadi montir tapi aku kena oli aduh guys kalian kalau lihat saya terbang sebelum terbang itu saya benci banget sama minyak misinkan ini bocor parah tentunya masa ini ini bocor parah kenapa? buah buah pakai buah porta kenapa? oh enggak di depan sudah kita copot sekarang waktunya kita persiapan untuk melepaskan mesin nah untuk melepaskan mesin ada 2 cara kita mau tinggalkan gearboxnya di sana atau kita bawa karena kita mau konversi bersama dengan gearboxnya supaya koplingnya masih tetap ada jadi saya akan cabut 1 bulundong cuma satu masalahnya, nggak tau nih apakah kira-kira saya nggak punya cut roll di sini nggak tau belum ada bayangan kita jalankan 1 set of time sekarang waktunya kita persiapkan untuk mencopotan mesin dan persenelan kita harus mencopot keingkatan dari bagian gigi sana sama drive shaft karena ini front wheel drive kita akan mencopot bagian kirinya kita tarik drive shaftnya nanti yang sebelah kanan kayaknya aku dulu deh jadi kita bisa bikin doang jadi sudah bisa copot harusnya karena ke belak shaft yang sebelah kiri lebih panjang masalahnya tempat di sebelah sana lebih sedikit saya nggak tau apakah bisa togak ini kasih coba ya guys ya sekarang kita lihat dari atas ini bagian kabel-kabel pintu udara dan semua sama kabel-kabel kita kosongkan dulu supaya nanti pada saat pelepasan mesin sudah siap untuk kita angkat ya setelah kita bongkar kita mulai memproduksi adaptor-adaptor untuk mobil ini apakah bisa kita bereksperimen satu dengan lainnya kita bereksperimen dari sistem kelistrikan nah pada awalnya saya masih khawatir lah untuk menggabungkan untuk masaknya ya masak groundnya dari high voltage system sama untuk voltage 12 volt nah ini karena prototype ini banyak yang saya pisah gitu loh saya bener-bener tarik kabel sendiri semua karena saya masih takut karena ini merupakan voltase yang cukup besar dan arus yang cukup besar makanya kita harus sangat berhati-hati nah kita bongkar semua interiornya ya kita harus punya isolator tambahan untuk di lantai dan saya cabut itu negatifnya aki kemasa itu semua saya cabut semua karena ya saya khawatirkan tiba-tiba bergabung loh entah bagaimana tiba-tiba positif dari yang high voltage ini gabung maka sistem kelistrikan 12 volt saya hancur semua nah pada waktu itu saya nggak berani akhirnya saya sangat berhati-hati saya beli karet dan karpet untuk mengalasi beberapa bagian dari kendaraan itu supaya kabel-kabel tersebut itu tidak menyentuh langsung kan kita berpikirnya panjang ya bagaimana apabila kabel ini overheat apabila meleleh dan tiba-tiba itu menyentuh ke bodi yang ternyata di bodi itu dia menghantarkan yang sistem dari 12 volt maka saya pisah semua makanya itu kenapa klakson saya pisah karena klakson yang di tombol itu dia menghantarkan kutub negatif untuk mengaktifkan si klakson itu sendiri jadi saya lepas itu untuk tujuan prototype selamat menikmati